Halo Michi, balik lagi di channel youtube aku, Jiglicious Hari ini aku akan bikin video tentang foundation yang lagi viral Yang katanya, kalau misalnya kamu ngelakuin ini sama foundation kamu Foundationnya bakal tahan lama dan bakal tahan air Nah hari ini aku akan nyobain makeupan pake foundation yang dibakar Yang katanya, kalau misalnya kita makeupan bakal anti air Pokoknya dibanjur juga makeupnya tetep stay on Aku penasaran banget karena memang sebelumnya aku belum pernah nyobain air ke makeup aku yang udah jadi Jadi aku pengen tau kira-kira beneran ngaruh atau enggak sih Nah nanti aku akan nyobain ngebakar foundationnya Aku akan nyobain pake produknya Dan nanti di terakhir aku juga akan ngetes pake air Dia akan bubar atau tetep bisa stay Nah makanya kalian tontonin videonya dari awal sampe selesai Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku, Jiglicious, Snya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya Yuk Oke tadi udah dijelasin sama aku Kita mau bikin video apa hari ini Dan kita akan langsung mulai aja Sekarangnya sama, aku akan nyobain ngebakar si foundation ini Dan kita akan liat hasilnya bakal kayak gimana di kulit wajah aku Wajah aku itu kering Jadi nanti aku pengen liat apakah dia hasilnya akan matte banget atau enggak Buat kalian yang belum tau Jadi ini tuh salah satu teknik foundation yang disebut teknik sosis bakar Dimana 2 foundation atau lebih Cara nyampurnya itu dengan cara dibakar Ada yang bilang katanya dengan dibakarnya itu jadi lebih mudah kecampur Lebih gampang kecampur Dan lebih mixnya tuh lebih enak Terus ada yang bilang hasilnya itu jadi matte banget Karena kandungan-kandungan skincare yang ada di si foundationnya itu Ikutan terbakar menguap Terus kandungan oilnya juga menguap Terus pas kemarin aku liat si video-video yang udah nyobain Si foundationnya sendiri warnanya jadi kayak lebih terang daripada warna aslinya Aku penasaran banget karena katanya Foundation yang dibakar ini tahan air juga dan bisa tahan seharian Sekarang kita akan cobain Step yang pertama yang dibutuhkan itu sendok Karena katanya harus pake sendok biar gampang Karena ini tuh kan nanti jadinya panas gitu Nah terus yang berikutnya ini katanya dibutuhkan foundation cream Dan hari ini aku akan pake foundation yang dari KL Cosmetics Kemarin sih aku ngeliat Tasha Farashya itu ngelakuin percobaan ini Cuman produk yang dia pake itu hampir semuanya high-end Nah hari ini aku mau nyobain pake foundation favorit aku Dan untuk yang si krimnya itu aku akan pake KL Cosmetics Karena kebetulan aku tuh bukan fans dari foundation cream Jadi aku jarang banget punya dan kayaknya ini aku cuma punya dua Dan hari ini aku akan milih dari KL Cosmetics ini Karena ini warnanya tuh bagus masuk banget di warna kulit aku ya Ini akan aku ambil aja di sendoknya Nah ini caranya akan aku ambil aja Nah sebenernya untuk makeup itu kan memang udah umum lah ya Diketahui kalo kita makeupan bisa pake foundation yang dicampur-campur gitu Dan hasilnya bisa maksimal Buat aku sendiri kalo aku nyempur foundation yang cream dengan foundation cair Biasanya jarang berhasil Karena seringnya itu malah gak tercampur dengan sempurna Dan hasilnya menurut aku ya kurang maksimal aja Jadi sebenernya aku kurang suka Aku lebih suka nyempur foundation cair dengan foundation yang cair Tapi agak lebih kental Tapi kalo yang cream banget kayak gini Kayaknya hampir jarang banget sih aku pake Untuk foundation yang kedua Aku akan pake foundation favorit aku sepanjang masa Ini tuh foundation dari Shu Uemura yang unlimited Ini foundation aku suka banget Karena dia tahan seharian dan gak oxidize Jadi pagi-pagi dandan sampai malem itu muka aku sama sekali gak kusam Ini langsung aku campur aja Dan yang terakhir aku akan pake foundation Estee Lauder Ini tuh yang Estee Lauder Double Wear Stay In Place Makeup Aku pake shade yang Cashew yang 3W2 Ini warnanya bagus banget sih pas banget di aku Mari kita campurkan Oke segitu aja cukup Nah yang terakhir aku butuh api Nah apinya karena aku gak punya lilin aku akan pake ini aja Nah terus katanya gak boleh terlalu lama ngebakarnya Dan setelah dibakar harus langsung dipake Oke kita akan langsung ngebakar Ya otomatis Ini langsung dibakarin aja gini Ini aku pake buat dari mixing palette gitu Oh jadinya emang bener kayak ini loh Kayak ice cream yang meleleh Aduh agak-agak berasat Ini harus hati-hati ya Karena aku kalau berurusan sama api itu agak ser Oh jadi Ih gila emang bener Ternyata jadi cair banget teksturnya Jadi hasilnya itu dia jadi bener-bener cair banget Kayak katanya harus langsung dipake Kita akan langsung pake aja di wajahku yang sebelah kanan Karena aku penasaran banget Apakah betul Dengan foundation ini dibakar Jadi tahan air Atau memang Oh ini anget ya Atau memang ya karena foundationnya mahal aja Warnanya sih bagus di wajahku Jadi aku pakenya gini Oh enggak sih gak panas Lebih keanget sih sebenernya Yang pasti sih memang dia hasilnya jadi kayak Lebih made Dan kalau misalnya kalian ngebakar foundation itu Katanya Jangan abis dibakar Didiemin lama-lama Mungkin ditungguin sampe gak terlalu panas Terus langsung pakein di wajah kalian Wow coveragenya juga jadi oke banget sih Cuman mungkin kalau ini lagi buru-buru ke event gitu Agak ribet ya Karena harus ngebakar-bakar dulu Dia emang kerasa hasilnya jadi kayak Nge-made banget gitu Tadi aku ngebakarnya tuh Sampai kayak Mendidih gitu loh Nah jadi ini udah selesai Yang aku rasain Dia Enggak yang langsung Made banget sih Jadi bahkan aku masih ngerasa Dia masih Kelihatan agak ngegeser tuh Masih bisa ngegeser sebenernya Enggak yang langsung Made nempel banget Enggak gak kayak gitu Tapi emang bener Aku suka banget Efek yang dia berikan itu Kayak jadi nyampur Bener-bener kecampur Kayak aku pake satu foundation aja Sama sekali gak kerasa kayak foundation campuran Karena seperti aku bilang tadi Aku tuh sebenernya agak kurang suka Nyampurin foundation cream dengan foundation cair Susah banget Tapi ini tuh bener-bener kecampur Dan bener-bener Kayak produk satu foundation Terus pada saat dipakainya juga Menurut aku dia nempel banget Coverage-nya jadi oke Terus warnanya juga pas Dan pada saat ditempelin di muka Dia kerasa nempel banget Hasilnya jadi matte Tapi bukan yang matte Langsung kering gitu Malah menurut aku Enggak matte-matte banget sih Kayak masih ngegeser Biasa aja Enggak terlalu sampai kayak Wah jadi matte banget Wah jadi gokil lah pokoknya Enggak sih pada saat pertama dipakai Menurut aku hampir mirip Kayak foundation biasa aja Dan yang aku suka Karena teksturnya itu Bener-bener nyampur Begitu di-blendin Gampang banget di mukanya Itu yang aku rasain Biasanya tuh kayak Enggak terlalu nempel Ini tuh si foundation tuh Kayak dengan gampang Nempel di wajah Itu yang aku rasain Pada saat aku Ngebakar tadi si foundationnya Nah sekarang aku akan Beresin makeup aku dulu Baru balik lagi sama kalian Oke ini aku udah balik lagi Aku udah beres makeupan Semuanya aku tambahin blush on lipstick Pokoknya makeupnya lengkap semuanya Dan kita akan cobain tes Karena katanya diakini Bahwa foundation yang dibakar itu Niscaya Tahan air Aku penasaran banget Apa bener gak sih Kalau misalnya Aku makeupan Foundation yang dibakar itu Akan lebih nempel Dan menjadi tahan air Mari kita tes Nah ini aku udah ada Airnya Di dalam wadah Aku excited banget Karena sebenernya Kayaknya ini pertama kalinya Aku ngetes-ngetes Make up Sampai ngetes Beneran Anti air atau enggak Jadi aku akan Cipratin dulu Takut basah Oke Sebenernya aku lebih takut Takut kena mata Karena aku pake softline Oke ini airnya agak kena mata Yaudah lah ya Ternyata Nah aku akan liatin Secara zoom Sama kalian tuh Begitu aku Ulas pake air Ya foundationnya langsung Bubar aja gitu Tuh Ternyata Enggak gitu juga Caranya Enggak yang langsung Karena foundationnya dibakar Menjadi tahan air So tadi kalian ngikutin video aku Dari awal sampai akhir Kalian udah liat Tadi foundationnya Aku bakar dulu Terus udah gitu Katanya Klaimnya si foundationnya ini Bisa tahan air Mungkin Aku gak tau Cuman Dari yang aku tonton Si foundationnya itu Dicampur Terus udah dicampur Dipanasin Baru dipakein ke wajah Katanya Bakal bikin Foundationnya Anti air Tadi aku udah nyobain Terus aku gosok-gosok Pake tangan Terus udah gitu Aku pakein air Tapi ternyata foundationnya Tetep bubar aja Tadi sih waktu aku cobain Ngegosoknya tuh Gak terlalu barbar Kayak cuman dipegang doang Terus airnya juga Gak terlalu banyak Dari sini aku menyadari Jadi gini Makeup itu Mungkin banget Bisa tahan air Itu mungkin banget Tapi Sepertinya Enggak hanya tergantung Dari teknik Bakar foundation Jadi kayaknya ada Setelahnya itu Pake apa Terus udah gitu Produk yang dipakainya pun Mempengaruhi Jadi gak serta-merta Foundationnya dibakar Terus udah gitu Jadi tahan air Gak kayak gitu Jadi kayaknya aku nanti Mau nyobain deh Pake foundation lain Apakah bisa Ngaruh atau enggak Memang harus aku akuin Tadi pada saat Aku melakukan Bakar foundation itu Hasil makeupnya Jadi lebih flawless Terus udah gitu Lebih halus Kerasanya Dan bikin Si makeup itu Jadi lebih Nempel banget Itu yang aku rasain Jadi memang Si bakar foundation ini Ada manfaatnya Jadi kelihatan Bagus banget Dan coveragenya Jadi oke banget Cuman kalau untuk Tahan air sih Pas tadi aku tes Enggak setahan air Itu sih Tetap kayak bubar Apalagi aku Ngasih lighting ke kalian Tuh enggak terlalu Terangkan Jadi kalian bisa Melihat lebih jelas Kayak gimana Mungkin itu dipengaruhinya Pertama udah pasti Sama produk Produk yang foundation Dibakarnya tuh apa Terus yang kedua Juga tekniknya Dan menurut aku Makeup bisa tahan air itu Teknik setelahnya Jadi setelah dipakein Foundation itu Dibedakinnya kayak gimana Dibedakinnya Pake produk apa Nah kalau misalnya itu Tekniknya udah bener Nanti makeupnya bisa tahan air Tapi tadi aku pake Teknik makeup aku yang biasa Terus foundationnya dibakar dulu Dan pake produk yang Tadi aku liatin sama kalian Ternyata enggak sih Dia enggak setahan itu Enggak seantibadai itu Buktinya begitu aku basahin Dan aku pegang Dia bubar aja gitu Paling segitu dulu videonya Makasih udah Nonton video aku dari awal Dan ngeliat aku melakukan Percobaan ini Mungkin nanti aku pengen Nyobain lagi Dengan brand foundation Yang beda gitu ya Supaya pengen tau Hasilnya kayak gimana Makasih udah nonton videonya Dari awal Aku mau ngingetin Untuk jangan lupa like Comment dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Jangan lupa juga share video ini Di semua akun sosial media kalian Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Terima kasih Sub indo by broth3rmax